Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ani Juliati Channel Video ini membahas soal PTS Penilaian Tengah Semester Atau UTS Ulangan Tengah Semester Mata Pelajaran PPKN Kelas 8 Semester 2 Sebelum saya membahas soal PTS Mata Pelajaran PPKN Kelas 8 Semester 2 Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Soal PTS ini saya susun berdasarkan materi PPKN Kelas 8 Semester 2 Yang melibuti 1. Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 2. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Binika Tunggal Ika Selain itu, saya juga menyediakan link latihan soal PTS PPKN Kelas 8 Semester 2 Pada kolom deskripsi Nah sekarang, coba kalian kerjakan terlebih dahulu Hal ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi pembelajaran Dan mengetahui kesiapan kalian dalam menghadapi PTS Jika kalian sudah selesai mengerjakan soal PTS ini Simaklah pembahasan soal PTS kelas 8 Semester 2 Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal Pilihlah satu jawaban yang paling tepat Soal nomor 1 Berikut ini yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi Untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 adalah A. Mencari daerah baru untuk diajak bekerjasama B. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain C. Rosaknya ekonomi Eropa akibat pebarangan D. Negara Eropa ingin menjelajah dunia tanpa batas Nah materi ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya Tentang materi kebangkitan nasional Jadi bangsa Eropa melakukan ekspedisi pada abad ke-15 Itu dikarenakan yaitu rusaknya ekonomi Eropa Akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban opsi yang C Yaitu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Baik kita lanjutkan soal nomor 2 Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia Dimulai sejak didirikannya Ferenik Os Indonesia Company atau VOC Pada tanggal A. 20 Mei 1605 B. 27 Juli 1602 C. 20 Maret 1602 D. 14 Februari 1602 Seperti yang kita ketahui bahwa VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 Sehingga soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah opsi C Soal nomor 3 Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan Dengan melaksanakan politik DVD et impera Pengertian politik DVD et impera Yaitu A. Politik balas budi B. Politik tebang pilih C. Politik adu domba D. Politik etis Yang ditanyakan adalah DVD et impera Yaitu politik adu domba Yaitu mengadu domba antar kerajaan Sehingga banyak kerajaan di Nusantara itu yang pecah Karena perang sodara Kemudian kalau opsi A Politik balas budi dengan politik etis itu adalah sama Sehingga soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah opsi C Soal nomor 4 Upaya kerja paksa atau rodi Guna membangun jalan sepanjang pulau Jawa Yaitu dari anjar sampai dengan panarukan Untuk kepentingan militer Membuat rakyat makin menderita Dilakukan pada saat gubernur jenderal A. Van den Bos B. Dendeles C. Van de Venter D. Baron van Hovel Jadi upaya kerja paksa Atau kerja rodi itu Dilaksanakan pada masa pemerintahnya Dendeles Kalau van den Bos Itu pada tanam paksa Seperti itu ya Kalau van de Venter Itu adalah pengusul dari politik balas budi Sedangkan Baron van Hovel Adalah orang Belanda yang simpati terhadap Keadaan rakyat Indonesia Sehingga soal nomor 4 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Dendeles Soal nomor 5 Sistem tanam paksa Mewajibkan rakyat Menanami sebagian dari sawah Dan ladangnya Dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Sistem tanam paksa ini disebut juga dengan Jadi sistem tanam paksa itu disebut juga dengan culture style cell Kalau kerja rodi disebut juga dengan kerja paksa Kalau devide et impera itu adalah politik adu domba Sedangkan politik etis adalah politik balas budi Sehingga soal nomor 5 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 6 Perkembangan pendidikan masih tergolong terbatas pada masa penjajahan kolonial Belanda Tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia B. Menciptakan tenaga yang terampil C. Menciptakan tenaga ahli D. Menciptakan golongan terpelajar Jadi tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia itu Adalah untuk menciptakan tenaga yang murah dan terampil Untuk apa ini? Yaitu untuk mendukung dari VOC tadi Perusahaan dagang milik Belanda Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 7 Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan Salah satu pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin Berasal dari A. Sulawesi Selatan B. Banten C. Sumatera Barat D. Yogyakarta Jadi Sultan Hasanuddin itu adalah pahlawan dari Sulawesi Selatan Kalau dari Banten adalah Sultan Ageng Tirta Yasa Sedangkan dari Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol Sedangkan di daerah Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro Sehingga soal nomor 7 Jawaban yang paling tepat adalah opsi A Soal nomor 8 Tokoh perjuangan yang berperan melawan penjajah dari daerah Banten Dipimpin oleh A. Pangeran Antasari B. Sultan Ageng Tirta Yasa C. Tuanku Imam Bonjol D. Pangeran Diponegoro Yang ditanyakan dari daerah Banten Berarti jawabannya ada Sultan Ageng Tirta Yasa Kalau Pangeran Antasari Berasal dari Kalimantan Selatan Sedangkan Tuanku Imam Bonjol Berasal dari Sumatera Barat Jika Pangeran Diponegoro Perlawanannya di daerah Yogyakarta Sehingga soal nomor 8 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Bagaimana anak-anak bisa difahami ya penjelasan saya Kita lanjutkan soal nomor 9 Perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah pada masa kerajaan selalu menemui kegagalan Hal ini disebabkan A. Peralatan komunikasi yang belum canggih B. Perjuangan masih bersifat kedaerahan C. Sistem persenjataan yang sangat modern D. Peralatan transportasi belum lengkap Jadi yang ditanyakan tentang mengusir penjajahan Kalau opsi C ini jelas tidak tepat Ya kan Pada masa itu persenjataannya belum modern Masih tradisional Berarti antara opsi A, B, dan D Di antara tiga opsi ini Yang memungkinkan adalah perjuangannya masih bersifat kedaerahan Walaupun kita bisa mengamati opsi A dan D Itu bisa jadi benar Tetapi yang lebih mendekati benar itu adalah opsi B Perjuangan masih bersifat kedaerahan Sehingga soal nomor 9 jawabannya adalah opsi B Soal nomor 10 Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia Menyadarkan beberapa orang Belanda Yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia Berikut merupakan yang bukan Pertanyaannya adalah yang bukan ya Yang bukan salah satu dari mereka adalah Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan salah satu dari mereka Kalau Baron Van Hovel ini juga memiliki rasa simpati kepada orang Indonesia Mr. Van Deventer ini mengusulkan politik balas budi Dan kemudian ada Doos Degger Sedangkan yang bukan adalah Van Den Bosch Karena Van Den Bosch ini adalah Jenderal Hindia Belanda Yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan tanam paksa Atau Culture Stelsel Berarti yang bukan adalah opsi D Sehingga jawaban soal nomor 10 Yang paling tepat adalah opsi D Soal nomor 11 Buku yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten Akibat penjajahan Belanda Ditulis oleh A. Multatuli B. Van Den Bosch C. Van Deventer D. Dendres Ini yang menulis adalah Doos Degger Atau nama samaranya adalah Multatuli Jadi soal nomor 11 Jawaban yang paling benar adalah opsi A Kalau opsi B Van Den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan tanam paksa Sedangkan Van Deventer adalah Pengusul dari politik balas budi Atau politik etis Sedangkan Dendres adalah Jenderal Hindia Belanda Yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk kerja paksa Atau kerja rodi Sehingga Soal nomor 11 Jawabannya adalah A. Multatuli Soal nomor 12 Berikut Yang bukan Merupakan tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia adalah A. Perasaan marah terhadap penjajah B. Perasaan senasib C. Kebangkitan nasional D. Sumpah pemuda Jadi Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu Dimulai dari perasaan senasib Sebagai bangsa yang terjajah Kemudian adanya kebangkitan nasional Kemudian yang ketiga ada sumpah pemuda Yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan Yang ditanyakan yang bukan Berarti adalah Perasaan marah terhadap penjajah Sehingga Soal nomor 12 Jawaban yang paling tepat adalah Opsi A Kita lanjutkan Soal nomor 13 Makna dari nama organisasi Budi Utomo adalah A. Organisasi modern B. Organisasi nasional C. Organisasi sosial D. Organisasi berbudi luhur Jadi Organisasi Budi Utomo itu berasal dari Bahasa Sansekerta Budi dan Utomo Yang berarti Keterbukaan jiwa atau akal yang sangat baik Atau sangat luhur Sehingga Makna dari organisasi Budi Utomo adalah Organisasi berbudi luhur Jadi Soal nomor 13 Jawaban yang paling tepat adalah Opsi D Soal nomor 14 Berikut ini Yang bukan Merupakan tujuan organisasi Yang ditetapkan oleh Budi Utomo Pada Kongres pertama Tanggal 5 Oktober 1908 Adalah A. Memajukan pendidikan dan pengajaran B. Memajukan pertanian, peternakan, dan dagang C. Membentuk gerakan politik melalui partai politik D. Memajukan teknik, industri, dan kebudayaan Seperti yang kita ketahui Bahwa organisasi Budi Utomo Adalah organisasi yang bergerak Dalam pendidikan, pengajaran, dan sosial Sehingga Yang bukan tujuan dari organisasi Budi Utomo Adalah Membentuk gerakan politik Jadi soal nomor 14 Jawaban yang benar adalah Opsi C Yang bukan adalah Membentuk gerakan politik Soal nomor 15 Gerakan Budi Utomo Ialah sebuah organisasi pertama di Indonesia Yang bersifat nasional Dan berbentuk modern Memiliki pengurus yang tetap Dan anggota tujuan dan program kerja Organisasi Budi Utomo Digagas oleh pelajar Stofia Yang bernama A. Wahidin Sudirohusodo B. Cipta Mangun Kusumo C. Suwardi Suryaningrat D. Sutomo Yang ditanyakan adalah Pengagasnya Budi Utomo Jadi pengagas itu dapat dikatakan Sebagai orang yang memiliki ide Atau pemikiran Atau dapat juga dikatakan Sebagai pendorong Lahirnya Budi Utomo Yaitu Wahidin Sudirohusodo Kalau Cipta Mangun Kusumo Adalah salah satu Pendiri dari organisasi Initial Parties Yang C. Suwardi Suryaningrat Ini juga sama Salah satu pendiri dari Initial Parties Sedangkan Sutomo adalah pendiri Dari organisasi Budi Utomo Sehingga jawaban yang paling tepat Adalah Wahidin Sudirohusodo Soal nomor 16 Organisasi Budi Utomo Didirikan oleh Ini barusan kita bahas ya Jadi organisasi Budi Utomo itu Didirikan oleh Dr. Sutomo Sekarang kita bahas Satu persatu Opsi A Hos Cokro Aminoto Merupakan ketua Dari Syarikat Dagang Islam Sedangkan Tertu Adi Suryo Adalah penggagas Dari organisasi Syarikat Dagang Islam Sedangkan Dr. Wahidin Sudirohusodo Adalah penggagas Dari organisasi Budi Utomo Sehingga Soal nomor 16 Jawaban yang paling tepat Adalah Opsi B Soal nomor 17 Organisasi Syarikat Dagang Islam Digagas oleh Tertu Adi Suryo Organisasi ini Didirikan pada Tanggal 16 Oktober 1905 Oleh A Sutomo B Saman Hudi C Cokro Aminoto D Kihajar Dewantoro Yang ditanyakan Adalah Pendiri dari Syarikat Dagang Islam Adalah Haji Saman Hudi Opsi A Sutomo Merupakan pendiri dari Organisasi Budi Utomo Sedangkan Hos Cokro Aminoto Merupakan Ketua dari Syarikat Dagang Islam Kihajar Kihajar Dewantara Merupakan Salah satu Pendiri dari Organisasi Initial Partid Sehingga Soal nomor 17 Jawaban yang Paling tepat Adalah Opsi B Selanjutnya Yaitu Soal nomor 18 Di bawah ini Merupakan Tujuan Didirikannya Organisasi Initial Partid Adalah A Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Bidang Pendidikan B Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Untuk Memajukan Tanah Air C Menestarikan Kebudayaan Nusantara Yang Beraneka Ragam D Mengembangkan Pertanian Peternakan Dan Perdagangan Yang Ditanyakan Adalah Tujuan Dari Organisasi Initial Partid Yaitu Untuk Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Para Pemuda Indonesia Kalau Opsi A Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Bidang Pendidikan Itu Adalah Tujuan Dari Budi Utomo Melestarikan Kebudayaan Tujuan Dari Organisasi Budi Utomo Mengembangkan Pertanian Pertanian Dan Perdagangan Merupakan Tujuan Dari Organisasi Budi Utomo Sehingga Soal Nomor 18 Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi B Bagaimana Anak-anak Bisa Difahami Penjelasan Saya Kita Lanjutkan Soal Nomor 19 Organisasi Indonesia Partits Didirikan Pada Tanggal 25 Desember 1912 Dibandung Oleh Tiga Serangkai Yaitu A A A Dawa Dekar Dr. Cipta Mangun Kusumo Dan Kihajar Dewantoro B Dawa Dekar Dr. Wahidin Sudirohusodo Dan Kihajar Dewantoro C Dr. Cipta Mangun Kusumo Cokro Aminoto Dan Kihajar Dewantoro D Dr. Cipta Mangun Kusumo Tirto Adi Suryo Dan Kihajar Dewantoro Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Organisasi Indisi Partit Didirikan oleh Tiga Serangkai Yaitu Dawa Dekar Cipta Mangun Kusumo Dan Kihajar Dewantoro Sekarang kita Amati Opsi B Yang menyebabkan Opsi B Salah Adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo Nah Dr. Wahidin Sudirohusodo Ini Merupakan Penggagas Dari Organisasi Budi Utomo Sekarang Kita Amati Opsi C Yang Mengakibatkan Salah Adalah Cokro Aminoto Karena Hos Cokro Aminoto Merupakan Ketua Dari Sarekat Dagang Islam Kita Amati Opsi D Yang Menyebabkan Salah Adalah Tirto Adi Suryo Sebab Tirto Adi Suryo Merupakan Penggagas Dari Organisasi Sarekat Dagang Islam Sehingga Soal Nomor 19 Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi A Soal Nomor 20 Latar Belakang Didirikannya Sarekat Dagang Islam Adalah A Menyebar Luaskan Hasil Pertanian Kaum Pribumi B Menyebar Luaskan Hasil Bumi Kaum Pribumi C Meningkatkan Kemampuan Perdagangan Kaum Pribumi D Meningkatkan Kemampuan Berpolitik Kaum Pribumi Jadi Didirikannya Sarekat Dagang Islam Itu Didasari Atas Ketidak Mampuan Pedagang Pribumi Dalam Bersaing Dengan Pedagang Tionghoa Sehingga Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi C Opsi D Meningkatkan Kemampuan Berpolitik Berarti Tujuan Dari Indisial Partit Sedangkan Menyebar Luaskan Hasil Pertanian Hasil Bumi Adalah Tujuan Dari Organisasi Budi Utomo Dalam Bidang Sosial Bagaimana Anak-anak Bisa Dipahami Penjelasan Saya Untuk Pembahasan Soal Selanjutnya Akan Saya Lanjutkan Pada Video Berikutnya Yaitu Di Part 2 Dan Part 3 Jangan Lupa Simak Video Pembahasan Soal PTS PPKN Kelas 8 Part 2 Dan Part 3 Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan